Pemirsa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk segera menyelesaikan halaman kantor DPRD Kota Jambi yang belum rampung 100%. Hal ini diminta agar pihak DPRD Kota Jambi dapat menampung aspirasi rakyat dengan sebaik mungkin. Pengaspalan halaman kantor DPRD Kota Jambi yang dianggarkan pemerintah Kota Jambi menggunakan dana APBD sebesar 700 juta rupiah dipinta oleh anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir agar dapat segera direalisasikan. Dirinya meminta agar pengaspalan halaman kantor DPRD Kota Jambi ini dapat segera diselesaikan sebelum ulang tahun Kota Jambi mendata. Politisi Gerindra tersebut juga menyampaikan bahwa kantor DPRD Kota Jambi merupakan tempat atau rumah rakyat Kota Jambi sehingga perlu akses seperti jalan dan halaman guna menampung pengaduan dan aspirasi masyarakat di Kota Jambi dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan pekerjaan itu sudah bisa direalisasikan dan kami minta tadi agar pekerjaan itu serius dilaksanakan sesuai dengan menjadi harapan kami. Jangan seperti pembangun gedung yang sekarang banyak cerita-cerita kami masalah finishing menjadi sesuai dengan harapan kami karena ini adalah rumah kami mengemban amanah rakyat. Perhatikanlah bagaimana kami bisa mengemban amanah rakyat di sini dengan baik karena banyak pengaduan-pengaduan baik dari konstituen, masyarakat yang harus kami bertanggung jawabkan. Ini minta kepada DPRD agar segala menyelesaikan halaman-halaman kantor DPRD. Masyarakat juga melihat banyak baik dari warga kota, dari kota berkunjung ke dari Kota Jambi, melihat bagaimana rumah-rumah rakyatnya dibangun. Jangan rumah-rumah yang lain, gedung-gedung lain dibangun. Elok, tapi lingkungan di dari Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!